Hai Studio Lovers, peran kaum perempuan dalam dunia militer memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejumlah kaum hawa bahkan memainkan berbagai peran dalam dunia militer. Tidak hanya terjun ke zona-zona yang berbahaya, sejumlah perempuan yang direkrut militer juga ditugaskan dalam sejumlah misi termasuk sebagai mata-mata. Bahkan tidak jarang loh, kemampuan tempurnya melebihi kemampuan rata-rata para lelaki. Nah bicara mengenai pasukan wanita, berikut ini daftar 7 pasukan elit wanita yang diakui dunia saat ini. Penasaran? Yuk langsung saja ya kalian simak video kita berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan dulu ya kalian telah menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu bisa mendapatkan info keren lainnya hanya dari studio lainnya. Israel Special Force Units Meskipun banyak menuai kontroversi atas tindakan yang dilakukan oleh militer Israel, namun harus diakui soal teknologi militer terbaru maupun alutsista mereka jauh di atas rata-rata. Masalah pertempuran di medan perang pun, negara Israel banyak melibatkan perempuan. Nah tercatat, lebih dari 35 persen jumlah total pasukan militer Israel adalah wanita. Ada beberapa kesatuan khusus prajurit wanita dalam regu elit militer Israel, diantaranya Yamag, Yaban, Okets, dan unit 699. Mereka secara khusus diposisikan langsung di garis depan medan peperangan. Nah fakta yang sangat mencengangkan adalah bahwa para tentara wanita Israel mencetak prestasi sebagai unit anti-pesawat tempur, spesialis gurun, dan penembak jitu terbaik dibandingkan dengan tentara prianya. Bahkan mereka jauh lebih disiplin meskipun soal kemampuan bela diri masih kalah dengan tentara prianya. Russian Army Prajurit Elit Wanita Rusia Mungkin istilah Don't Look by Just Cover berlaku untuk tentara wanita Rusia. Dengan penampilan cantik dan bentuk tubuh yang aduhai, akan berbeda ketika maju dalam medan pertempuran. Pasukan wanita Rusia terkenal dengan kegaharannya. Soal mental, kemampuan, taktik, dan strategi militer, mereka sudah teruji sejak Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Mereka adalah barisan militer terhebat sepanjang sejarah yang selalu terlibat dalam patriotik besar. Sampai kini pun, pasukan khusus wanita milik militer Rusia masih diakui sebagai prajurit tempur paling berbahaya dan paling mematikan di dunia. Bahkan seorang prajurit wanita Rusia bernama Lyudmila Mikhailivna Pavlizenko menjadi salah satu sniper terbaik di dunia. Jumlah misi yang sudah berhasil ia bunuh dalam pertempuran tercatat 309 orang. Dalam sejarah, sejak era Uni Soviet berdiri, para pasukan wanita memiliki andil cukup besar dalam peperangan, baik di garis depan maupun sebagai mata-mata. South Korean Special Force 707 Special Mission Battalion 707 Special Mission Battalion adalah unit khusus pasukan tempur terbaik Korea Selatan. Batalion ini sendiri menyeleksi dengan ketat anggotanya dari masing-masing kesatuan angkatan. Nah, setiap anggota dilatih hingga level sabuk hitam di taekwondo ataupun seni bela diri yang lainnya. Bertarung dalam daun o'es, berjalan di batu tajam sambil tangan terikat di belakang menjadi makanan wajib bagi para prajurit ini. Nah, berbicara soal kemampuan tentara wanita, Korea Selatan jauh lebih unggul sampai keganasan mereka dijuluki sebagai harimau putih. Prajurit Kopassus Wanita Indonesia Prajurit Kopassus adalah sosok pilihan yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Untuk bisa mendapatkan baret merah dan brevet komando kebanggaan Kopassus, prajurit harus melewati berbagai pelatihan khusus yang disebut-sebut nih nyaris melewati batas kemampuan manusia. Meskipun dikatakan sangat berat, siapa sangka jika Kopassus juga memiliki prajurit wanita super dengan kemampuan yang tidak kalah hebat dari prajurit pria. Sama seperti tentara wanita di beberapa negara, tentara perempuan kita juga punya skill mematikan yang bikin siapapun menciut jadinya. Kemampuan bela diri dan penguasaan tenaga dalam sudah tidak diragukan lagi dan selain itu keahlian terjun payung pun mendapatkan pengakuan dari dunia, bahkan dikirim menjadi pasukan keamanan PBB di Libanon. Australia First Commander Regiment Sama seperti Israel, sejak periode 80-an, Australia sudah memperbolehkan para wanita untuk bergabung dalam kesatuan militer. Meskipun masih ada keterbatasan di unit tertentu seperti tidak diperbolehkan masuk infanteri dan batalion tank. Dan baru pada tahun 2013 kemarin, pemerintah Federal Australia sudah mengizinkan untuk bebas mendaftarkan di semua unit kesatuan. Nah sampai kini, tercatat sudah lebih dari 87 tentara wanita yang lolos masuk dalam pasukan khusus anti-teror, yaitu First Commander Regiment. Sedangkan untuk pasukan reguler, banyak yang ditugaskan di Afganistan dan lebih banyak dari jumlah para jurid NATO ataupun para jurid Amerika Serikat. Hebatnya lagi nih, pada saat konflik Taliban terjadi, militer wanita Australia banyak ditempatkan di garis paling depan untuk bertempur dengan para militan. Jerman KSK Komando Special Crafte Special Force Command KSK Komando Special Crafte adalah sebuah unit militer pasukan khusus elit yang terorganisis dari Rapid Force Division. Pasukan elit ini sudah banyak teruji ketangguhannya dan banyak mendapatkan penghargaan dari NATO, Amerika Serikat dan afiliasinya atas peran mereka mengatasi teroris yang terjadi di Timur Tengah. Cantik, berdarah dingin, tidak banyak bicara menjadi ciri khas dari pasukan wanita Jerman. Slogan mereka dalam pertempuran, satu peluru untuk satu nyawa. Nah, sampai kini jumlah pasukan elit wanita mencapai seribu orang yang sebagian nih banyak bergabung di unit tempur angkatan udara. United States Army, Amerika Serikat Sejak Revolution War atau Perang Revolusi berkecamuk di negeri Paman Sam, pasukan wanita adalah salah satu tentara yang ikut andil dalam kekisruhan di negara itu. Tidak seperti pasukan pria yang mudah diketahui identitasnya, pasukan wanita Amerika Serikat sangat mahir ketika harus bertugas sebagai mata-mata atau melakukan tugas penyamaran. Di tahun 2012 silam, pasukan wanita di Amerika Serikat diperkirakan menjadi 14% dari seluruh pasukan di angkatan perang negara tersebut. Selain itu, pasukan wanita Amerika Serikat dilengkapi dengan teknologi militer terbaru dan paling canggih, serta menjadi satu di antara militer yang ditakuti di dunia. Stulovers, itu tadi 7 pasukan elit wanita yang diakui oleh dunia. Hmm, gimana nih menurut pendapat kalian? Oke deh, cukup sekian dulu ya informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan sampai lupa untuk menekan tombol like, share video ini, serta berikan juga komentar kalian di kolom bawah sana. Terima kasih. Selamat menikmati.